Dari kecil emang aku tuh diajarkan sama orang tua emang harus mandiri Ya karena jidikan orang tua aku tuh dari kecil keras Emang aku tuh semi STPDN di Indonesia Jadi subuh kalo gak sholat tuh pintu ditendang Jadi kita udah terbiasa dengan seperti gitu Dan juga dikasih uang sangmu tuh juga gak banyak Ya udah kamu kalo mau kerja, kalo mau dapet duit harus kerja Jadi dari kecil harus seperti gitu Jadi itu yang terbentuk dari kita Akhirnya kita bisa mandiri, bisa ulet dan ya apa yang bisa dilakukan Asalkan menghasilkan uang dan halal kita lakukan Jadi mulai dari aku buka cucian motor Terus aku bikin keset Sampai akhirnya aku nikah sama istriku Jadi istriku Sandy tuh Istriku itu dari dulu emang passionnya di beauty Jadi sama-sama orang gak punya Istriku dulu pernah lama juga jadi SPG Di SPG itu istriku belajar banyak tentang beauty Kemudian dia 2013 nikah sama saya Gak tak boleh kerja, dia tak suruh untuk di rumah aja Tapi tak modali iPad sama dia kan emang sebelumnya udah pernah jualan kaos Jualan jersey, jualan batik Dia udah punya market lah Akhirnya jualan produk skincare belum ada namanya Kemudian setelah ini laris kita menjadi pelopor Jadi dulu tuh skincare itu terkenalnya ya klinik Kalau mau perawatan ya di klinik Baik Natasya, RH Banyak Apa Napa Green Tapi kita jualnya by online Pertamanya susah, kenapa? Karena gak percaya orang Iya kan, isinya apa gak percaya Tapi kan kita pertama kali produk skincare yang Bepom dan kita jualnya online Karena kebanyakan dulu musuhnya kita tuh krim-krim yang abal-abal Isinya mercury, drug winen, barang-barang yang jajah terbahaya Tapi kita berantas pakai Bepom Nah, sejak itu kita naik Kita sebenarnya udah mulai dibicarakan itu mulai tahun 2017 Sejak kita punya pabrik sendiri Tapi emang kita belum viral Belum terkenal ya Jadi 2017 ketika brand MS Club ini udah mulai kencang penjualannya Kita gak cukup dengan hanya jualan produk kita membuka klinik Nah, di sini kita sekarang MS Club sudah ada 13 cabang Dan semuanya milik kita Kalau kita seller kita tentunya 90 ribu seller Dari Shavon sampai Merauke Jadi dari tahun 2017 kita buka klinik 2018 kita belajar sendiri yang namanya kita coba untuk membuat pabrik Jadi pabrik kosmetik sendiri kita buat namanya PT Kusmi Jadi MS Club sendiri brandnya PT Kusmi pabriknya Kita develop sendiri sampai sekarang pabrik kita sudah ada 3 Jadi di Malang, di Surabaya sama yang 3 Jadi mulai dari isinya kosmetik Sediaannya mulai dari cair, krim, gel, pasker, balati pasta Kita semua bisa Sama akhirnya kita sekarang berharinya agak kemasan Jadi packaging mulai dari botol, tube, pot Itu kita juga produk semua Dari hulu ke hilir kita semua ambil Termasuk inner pop Kemudian speaker Kemudian printing Dan lain-lain kita ambil MS Club sudah mulai settle Kita coba Cari di bisnis-bisnis yang lain Jadi kita membuka masgar Kita coba dulu setiap kita bikin produk itu kita Nggak pernah Produksi sendiri Sama seperti MS Club MS Club itu maklon Jadi kita bikin di tempat orang Kita tes pasar dulu Kalau kita bikin sendiri Udah modalnya gede Investasi kita bikin pabrik Tapi kalau produknya yang dijual Nggak ada atau nggak latih Ya mati Jadi kita dari dulu mesti Setelah kita punya value Jangan lupa Dan produk kita harus berkualitas Saya maju saya menjaga kualitas Apalagi kita produksi sendiri Gimana caranya Produksi yang kita buat itu Buat Apa bener-bener ada efeknya Terakhir ya nanti Kemudian yang terakhir Jangan lupa Set kita punya produk Atau kita punya usaha Itu kita harus Namanya branding Bercuma kita bisa menciptakan Produk yang punya value Kualitinya bagus Tapi orang nggak tahu Yang terakhir harus branding Brandingnya banyak banget Cara marketing Yang bisa kita lakukan Baik Brandnya yang Yang kita branding Ataupun personalnya Yang kita branding Sama-sama naiknya juga Sama-sama Jadi ini udah bapak kedua Mantap Jembak skor nggak ini Pak? Jualan online Dari aku sekolah Dari aku kuliah Berjualan online Karena kepepet kan Terus kayak hidup tinggi kan Terus temen-temen Ya kan Nggak bisa beli HP nanti Kalau nggak jualan online Jadi pas udah nikah Nggak dibolehin kerja Tetap jualan online Mas Gilang Tadi tertarik saya Gimana cara bangun brand Dari awal Cara bangun brand Dari awal Kalau kita bangun brand Itu step by step Yang penting Aku bilang tadi Yang kalau kita pengen Buat brand Yang pertama Kita harus gunakan Yang pertama Dan Terima kasih.